Sahabat entrepreneur dimanapun anda berada, salam hebat luar biasa. Pada tips kali ini saya akan berbagi tentang sebuah pertanyaan yang sering diajukan pada saya yaitu Mengapa saya ini takut gagal? Saya melakukan segala sesuatu itu takut mengalami kegagalan. Dan kegagalan itu sesuatu yang sangat menyakitkan. Tidak salah, pada tips kali ini saya akan memberikan 3 tips bagaimana mengatasi rasa takut gagal. Baik sahabat entrepreneur dimanapun anda berada sebetulnya takut gagal itu adalah wajar. Setiap orang itu pasti khawatir, risau dan takut dengan yang namanya gagal. Sebagai contoh kita sejak kecil kita juga pernah mengalami ketakutan. Mungkin kalau kita mau menghadapi ujian besok kita was-was. Nanti kalau saya tidak lulus bagaimana? Atau contohnya kita itu ketika menghadapi pertandingan. Kalau kita besok kalah itu bagaimana? Misalkan juga kalau kita menghadapi sebuah persoalan yang mungkin memeras otak kita sehingga membuat kita tidak bisa tidur. Rasa ketakutan itu merupakan ketakutan yang sangat wajar yang dimiliki oleh seorang manusia. Demikian juga di dalam dunia bisnis. Manusia berpikir, saya ingin sih berbisnis tapi saya takut gagal. Saya ingin sih berhasil tapi saya ini takut gagal. Kalau saya bangkut bagaimana? Kalau saya rugi bagaimana? Kalau saya ditipu bagaimana? Jadi belum melangkah itu ketakutannya sudah 10 sampai 20 lapis di depan. Membentengi dia sehingga membuat dia tidak bisa melangkah. Saya berikan sebuah tips yang saya ambil dari buku berpikir dan berjiwa besar. Buku itu sudah pernah saya baca 20 tahun yang lalu dan sampai sekarang masih sangat bermanfaat. Yaitu salah satu cara mengatasi ketakutan kegagalan yang paling besar nomor 1 adalah berani mencoba. Take action. Saya juga tulis di dalam buku saya Badai Pasti Berlalu halaman ke 91 yaitu tentang take action. Rupanya manusia yang cuman berandai-andai merenung dan khawatir risau berlebihan tanpa melakukan action. Itu rupanya mempertebal dan memperbesar rasa takutnya. Banyak manusia seperti contoh saya tidak bisa berenang. Begitu dia melihat kelam renang dia sudah takut. Cara yang paling benar adalah ditendang saja langsung masuk ke dalam kelam renang. Meskipun dia takut dia hampir tenggelam tapi minimal dia akan belajar bahwa dia bisa berenang. Dan tentunya di sampingnya ada pengawas. Tetapi itu cara belajar yang paling efektif daripada kita kasih dia teori berenang yang baik itu bagaimana. Kita kasih dia diktat sehingga dia harus mengikuti bersemester-semester kuliah cara berenang yang baik. Mungkin bertahun-tahun pun dia sudah menguasai satu buku tebal tentang cara berenang yang baik. Belum tentu bisa membuat dia berenang. Tapi cara mengatasi takut untuk berenang adalah anda langsung mencepurkan diri di dalam kolam. Langsung berani mencoba. Dengan anda berani mencoba memang ada dua risiko yang satu berhasil yang dua gagal. Tapi minimal anda sudah mencoba. Jangan pernah takut untuk mencoba. Tetaplah berusaha untuk mencoba. Try to take action. Dengan demikian ketika anda mencoba anda tidak pernah akan tahu apakah hasilnya itu seperti apa. Tapi setelah anda mencoba anda minimal mempunyai pengalaman. Oh seperti ini toh yang namanya merasakan kegagalan atau merasakan kesuksesan. Dan tidak ada orang sukses di muka bumi ini yang tidak pernah mencoba sebelum dia meraih kesuksesannya. Jadi anda harus berani mencoba. Ya apapun itu. Meskipun anda saat ini sedang galau, khawatir apakah nanti hasil percobaan saya ini bisa sukses atau tidak. Minimal anda harus berani mencoba. Sebagai satu contoh kisah dari sang legenda penemu lampu yaitu Thomas Alva Edison. Taukah anda dia harus berani mencoba berapa kali. Mencoba berapa kali gagal dan gagal dan gagal. Sampai akhirnya dia menemukan lampu pijar pertama. Menurut sejarah dia mengalami kegagalan sampai ribuan kali. Ya ribuan kali. Dan itu tidak mudah. Sampai akhirnya dia berhasil menemukan lampu pijar yang pertama. Dia bahkan harus mengalami kegagalan. Labnya terbakar. Bagaimana lampu pijar ini pecah. Bola lampu pecah dan pecah. Tapi dia tidak pernah berhenti mencoba. Itulah kisah suksesnya si Thomas Alva Edison. Atau kisah yang kedua yaitu tentang kisah dari si founder dari Kentucky Fried Chicken. Yaitu si Kolonel Harlan Sanders. Saat ini anda mungkin bisa menikmati KFC di seluruh mall atau restoran di seluruh dunia. Tetapi tahukah anda? Kolonel Sanders itu dia mencoba pertama kali menawarkan resep ayam makan. Resep ayam goreng itu dari resep dari ibunya. Itu pada waktu dia berusia 60 tahun lebih. Dia berkeliling dari satu restoran ke restoran yang lain. Dari satu kota ke kota yang lain. Dari satu negara bagian ke negara bagian yang lain di Amerika Serikat sampai 2 tahun lamanya. Bahkan dia menggunakan uang pensiunnya untuk menafkai dirinya menawarkan resep ayam goreng. Dan 2 tahun lamanya baru resepnya diterima. Dan kota itu yang terakhir adalah kota Kentucky. Bisa anda bayangkan dia mengalami kegagalan berapa kali? Dia mengalami kegagalan 1009 kali. Bisa anda bayangkan? Ribuan kali orang mengalami kegagalan demi kegagalan. Tapi satu ciri khas mereka, mereka tidak pernah berhenti mencoba. Jadi selamat untuk mencoba. Yang kedua, anda harus bisa meyakinkan diri. Belief. Di dalam buku Badai Pasti Berlalu, Belief itu di halaman 51 tentang keyakinan. Belief ini tidak bisa serta-merta didapat demikian. Tetapi anda harus butuh mensuggesti diri anda. Meyakinkan diri anda. Bahwa saya pasti bisa. Tidak ada orang sukses yang tidak memiliki keyakinan di dalam dirinya. Jadi tips kedua, anda harus punya keyakinan dengan cara mensuggesti diri anda. Tidak ada kesuksesan tanpa keyakinan. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada kesuksesan tanpa keyakinan. Kalau anda tidak memiliki keyakinan, sebaliknya anda cuma mempertebal rasa takut akan mengalami kegagalan. Jadi kalau anda banyak mempertebal rasa keyakinan diri dengan cara anda harus bicara dengan diri anda. Saya ikhlas apabila saya mengalami kegagalan. Jadi kalau anda sudah ikhlas, itu menimbulkan, meringankan rasa beban di dalam diri anda. Anda mengurangi beban ketakutan. Karena anda sudah ikhlas. Anda sudah nothing tulus. Ibaratkan anda kalau mengalami pertandingan, anda itu sudah siap gagal. Biasanya orang itu kalau mau bertanding itu ada dua ketakutan yang dia alami. Takut gagal sama gagal beneran. Kenapa kalau dia belum bertanding sudah takut gitu. Jadi dia yang hadapi dua musuh, lawan sama dirinya sendiri. Nah rasa takut ini mempertebal keyakinan dia untuk gagal. Tapi sebaliknya kalau anda ikhlas, ya sudah ikhlas. Ikhlas itu membuat beban diri ketakutan anda untuk berkurang. Saya ikhlas, saya nothing tulus. Saya tidak ada rasa takut. Yang terpenting saya coba dulu deh. Nah saya pasti bisa deh. Apapun hasilnya saya coba dulu dan saya pasti bisa. Kalau anda mensuggesti diri seperti itu, Niscaya saya yakin sekali bahwa anda akan memiliki keyakinan. Jadi tips yang kedua seperti itu. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah perbanyak baca buku orang-orang yang sukses. Anda dari buku-buku orang yang sukses, anda akan menginspirasi diri anda bahwa rupanya tidak ada orang sukses di muka bumi yang tidak mengalami kegagalan. Dan rupanya banyak orang sukses mereka memiliki keraguan-keraguan. Dan mereka juga memiliki rasa takut seperti anda. Tapi dengan banyak membaca buku seperti mereka, Niscaya akan mempertebar iman anda atau keyakinan anda terhadap kesuksesan. Dan yang kedua, banyak dengar CD-CD orang-orang yang berhasil. Banyak dengar CD-CD orang-orang yang sukses. Ataupun kutipan-kutipan mereka anda bisa temukan di Youtube. Banyak sekali. Toko-toko inspirasi sehingga membuat keyakinan anda untuk berhasil itu semakin tebal. Dan yang ketiga, komunitas. Itu sangat penting. Jadi buku, CD dan komunitas. Dengan adanya komunitas, itu anda punya teman-teman yang juga bisa meneguhkan dan meyakinkan diri anda. Dan tentu anda akan jauh lebih takut gagal kalau teman-teman anda itu malah menjatuhkan mental anda. Contoh Allah, anda tidak mungkin bisa. Anda tidak mungkin berhasil. Maka anda akan semakin yakin bahwa anda tidak akan berhasil. Tapi berbeda kalau anda punya teman-teman atau lingkungan yang meneguhkan diri anda, meyakinkan diri anda. Coba dulu deh, yakin deh anda pasti bisa. Maka anda akan mempertebal rasa keyakinan anda untuk berhasil. Jadi saya ulangi 3 tips ini. Yang pertama, berani mencoba. Dan yang kedua, keyakinan melalui sugesti diri. Autosuggesti. Dan yang ketiga, baca buku, denger CD, serta komunitas yang positif. Bila anda suka dengan tips-tips seperti ini, para sahabat entrepreneur, anda bisa subscribe channel ini. Success Before 30 channel. Dan anda akan bisa menemukan banyak sekali tips-tips yang bermanfaat untuk diri anda. Selamat mencoba tips ini. Dan semoga anda mendapatkan manfaat dari tips ini. Salam hebat luar biasa.